Intro Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Ralewe Langsung kita lihat video berikut Menyerang atau diserang itu kan urusan kalah dan menang Jadi anda kan inginnya menang, supaya menang anda menunggu diserang baru membalas Ataukah anda menyerang duluan dan itu Tapi kan titik ujungnya adalah menang atau kalah Nah di dalam Islam tidak ada kemenangan kecuali ketika anda diri doi Allah Benar gak Mas Dedy itu ngefans sama Cak Nun? Benar, salah satunya adalah gue doyan banget nontonin Youtubenya beliau Sebenarnya bukan Youtube beliau ya, itu yang diambil sama orang-orang lah gitu ya Terus kata-katanya itu menarik karena kan kita tuh sebenarnya daya tarik pertama itu kan Adalah daya tarik pertama itu kan adalah opini gitu Menurut gue beliau adalah orang yang berani beropini dan menarik gitu Sama kayak lu lah bro Jadi ya orang yang cerdas nontonnya cerdas Oh ya, wis Ya gitu dong, satu foto terakhir Apa makna orang difoto ini bagi Mas Dedy? Ini? Bukan Oh bukan Kira ini Bukan Gue gak tau bro, sumpah Bukan Sumpah Gini, saya agak berhati-hati ketika ditanyakan apa makna orang ini Gini, kalau saya mau bilang guru tapi saya cabut kata guru Karena kalau saya bilang guru, nanti kalau saya melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu Buas lente kan? Nanti beliau kena gitu Jadi dibandingkan guru, beliau lebih tepat saya katakan sebagai saudara Alhamdulillah saudara bro Karena saudara juga bisa mengajari gitu Sama saya ketemu Mak Jokowi denger saudara Begitu ketemu, saudara siapa? Mas Dedy jangan kemana-mana, saatnya tausiyah ala kusmiftah Benar ya bro? Siap bro Mari kita dengarkan Tausiyah ala kusmiftah Mari kita dengarkan Tausiyah ala kusmiftah Sebelum saya tausiyah, pembahasan kita hari ini tentang pemuda Karena bulan Oktober ada dua momen istimewa Satu hari santri, dua hari sumpah pemuda Saya punya pantun untuk Mas Dedy Aku Madrid, Dedy Barcelona Aku sudah married Dedy kok masih berkelana? Beragit-ragit ke hulu, berenang-renang ke tepian Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Apa hubungannya kus sama pemuda kus? Makanya pemuda sempat nikah Tapi santai saja bro Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau Mas Dedy tidak punya pasangan Berarti dia bukan manusia Nah ngomong soal pemuda Tidak ada seorang nabi pun Yang diangkat oleh Tuhan Menjadi seorang pemimpin Kecuali di waktu yang masih sangat mudah Kenapa? Karena dikatakan Dulu zaman kanjing nabi perang Ada seorang pemuda Ada seorang pemuda namanya siapa? Salman Al-Farisi Yang mengusulkan untuk membuat parit Untuk membentengi umat Islam Dari orang-orang kafir Kita masih punya banyak sekian contoh Seidina Ali Seorang pemuda yang kemudian menjadi sahabat Sekaligus menantu Rasulullah Dan dia menjadi pemuda yang luar biasa Maka jangan pernah kemudian kita sia-siakan waktu muda kita Masih banyak contoh lain Ada Khalid bin Walid Seorang panglima perang yang sangat cerdas Dalam mengatur strategi peperangan Sehingga kemudian dia terkenal sebagai sosok pemuda yang tak pernah kalah dalam peperangan Walaupun umurnya masih sangat belia Namun semangat kepemudaannya selalu ia kobarkan Maka hari ini saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno Berikan aku 10 pemuda Maka akan aku guncangkan dunia Beda dengan hari ini Berikan kepada saya 10 pemuda Maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serikala Pemuda hari ini punya slogan Gunung didaki Lautan diseberangi Tapi ingat Masjid dilewati Subhanul Yaom Rizalul Khot Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang Ingat Pemuda adalah harapan bangsa Dan pemudi harapan pemuda Maka dengan segala problematikanya Wahai para pemuda ingatlah Hidup di dunia tak semudah membalikkan telapak tangan Tetapi percayalah Dengan telapak tangan kita bisa membolak membalikkan dunia Oke Sobat Kepo Minggu ini adalah long weekend Apakah Sobat Kepo sudah berencana untuk berlibur Tetap ingat pesan saya sebelum melakukan perjalanan panjang Pastikan Sobat Kepo dalam kondisi sehat Patuhi protokol kesehatan Jaga jarak dan selalu cuci tangan Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker Menggunakan masker Ingat pesan Gus Miftah ketika anda berlibur Yang di jalan hati-hati Yang di hati kapan kita jalan Terima kasih Sobat Kepo Terima kasih Bro Deddy Thank you brother Hari ini luar biasa Tetap tonton ngobrol bareng Gus Miftah setiap hari Jumat Dengan bintang tamu-bintang tamu yang luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih